Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, welcome back again to channel teaser update ya guys Di kesempatan malam hari ini sebagai kabar penutup Bang Min hadir tentunya Bersama dengan informasi hangat dan terbaru seputar Ahal Shah Ahmad dan Katir Andini Tapi jangan lupa untuk supportnya kepada Bang Min Dengan cara pacar tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Sebagai wujud dukungan untuk channel ini supaya makin bisa lebih berkembang Dan Bang Min sendiri tentunya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate Seputar kabel teaser untuk kalian semua pastinya Langsung saja yuk guys kita cek Apa saja info-info menarik dan terbaru dari Ahal Shah dan Katiti Untuk update-an edisi penutup pada malam hari ini ya Yang pertama ini kita ke Instagram tira update Ayo vote Disitu ditampilkan presentase Reposan dari salah satu Instagram festival musik Yang mengatakan jajak pendapat nih Untuk para netizen siapa kira-kira yang akan mereka datangkan di festival musik mereka Ada nama Leodra Ginting, Katia Randini, Mali, Nira Harja, dan Malik The Essential Oke kita langsung saja menuju ke sumbernya Yellow Festival Mengadakan voting tuh ya guys untuk para netizen-netizen Kira-kira siapa yang mau mereka datangkan dan jika jumlahnya paling besar Mungkin saja kemungkinan besar akan mereka datangkan di festival musik ini Katia Randini sejauh ini 38% Banyak direkomendasikan oleh para netizen ya Untuk hadir di Yellow Festival musik ini Oke langsung berikan suara kalian setelah menyaksikan update-an dari Bang Min ini ya guys Pindah ke Instagram fashion tira andini Masih ingat update-an dari Nino Kayam ketika Katia Randini sedang tag vokal Bersama dengan Lale Manino sedang berada di ruang recording Kali ini di update oleh Instagram fashion tira andini Untuk outfit Katiti dari atas sampai bawah full semuanya Dimulai dari blazer dengan dari brand Berska Dengan harga Rp 799.900 Celana dengan brand off-white Rp 22.500.000 Tuh ya guys ada cincin Katia Randini seharga Rp 4.950.000 Dan sepatunya tuh sepatu hak tinggi dari brand Prada Dengan harga Rp 10.759.900 Mutiara Solo saatnya memberikan update-an seputar karya dari Katia Randini On DSP Spotify yang sudah tembus puluhan juta stream Maafkan aku terlanjur mencinta Per hari ini sudah tembus 93 juta stream on Spotify Mencapai sekaligus menjadi lagu dengan jumlah stream terbanyak nomor 2 Sesudah merasa indah ya guys Tertulis caption news update Dola Instagram Mutiara Solo single Maafkan aku Terlanjur mencinta per 14 Juni 2023 Mencapai 93 juta stream on Spotify Ini lagu nomor 2 Dengan jumlah stream terbanyak on Spotify Dan menjadi dia berikutnya masih di update oleh sumber yang sama Mutiara Solo Menjadi lagu nomor 4 dari Katia Randini Dengan jumlah stream terbanyak Nomor 3 itu diduduki janji setia on Spotify Menjadi dia per malam hari ini Sudah tembus 48 juta stream on Spotify Tertulis juga caption News update Single menjadi dia per 14 Juni 2023 Tembus 48 juta stream on Spotify Pastinya cap streaming untuk semua karya dari KTT Ya guys On DSP Spotify Tembuskan semuanya menjadi puluhan juta hingga ratusan juta stream Dari kemarin malam itu Sudah diberitahukan notifikasinya Melalui update dan Instagram story Katia Randini Bahwa versi LV Lirik video dari single TGA Akan di launching Akan di update Di channel Youtubenya Katia Randini Pada malam hari ini Sesudah versi MP-nya Sekarang versi LV Lirik videonya Menyusul di update Di channel Youtube Katia Randini Dan benar saja guys Tepat Di jam 7 malam ini Jam 7 malam tadi Di update juga Untuk official LV Lirik videonya Single TGA Dari Katia Randini On channel Youtube KTT Dengan jumlah subscriber 2,28 juta subscribernya Yuk iseng kita cek guys Sampai saja komen-komen Dari para subscriber Peniman karya-karya Dari Katia Randini On platform Youtube Subscriber dengan nickname Kobe Menuliskan sukses terus Cintanya Mutiara Semangat terus buat berkarya Ada lagi subscriber Dengan nickname Sepira underscore Sukses terus Tira dalam berkarya Anda narusdin Takkan tega Melewatkan suara indamu Tarida Merdu banget Adem Dan yang terakhir Bang Baca kan Suherman Rin Semoga sukses selalu Buat my idol Tira Randini Benar sekali guys Khususnya untuk bagian ending Suara Katia Randini Masya Allah Benar-benar Adem tuh ya Yang belum menyaksikan Belum play Versi LP Segera ya Sesudah menyaksikan update Update-an dari Bang Min Beres update-an Seputar Katia Randini Sebagai kabar penutup Untuk edisi hari ini Sekarang kita masuk Update-annya Alshad Disini muncul update-an Instagram Story Menggunakan filter Watch Now on YouTube Alshad Ahmad YouTube Back Again Setelah Beberapa bulan Tertidur Nika Setelah Konten Iron Modeling Sekarang sudah Kembali lagi Tertulis disitu Keterangan Digit Jinora Sampai Lumpu Wah Dari judulnya Saja Yang tertera di link Tersebut Sangat-sangat Menyita Perhatian Langsung saja Menuju ke channel Youtubenya Alshad Dengan judul video Hari ini Video barunya Alshad Ahmad TV Ingat sekali lagi Alshad Ahmad TV Teman Alshad pernah diserang Jinora Sampai Lumpu Tentu saja Yang dimaksud adalah Alshad Ajordi Yang menemani Papasya Dan juga Bersama dengan Alshad Waktu Keliling Afrika Selatan Konsepnya Kali ini Agak-agak Berbeda Sudah lama Papasya Tidak bikin Konten-konten Ngobrol Seputar Satwa Siapa Yang ingat Alshad Membuat Spesial Edisi Cakap-cakap Bersama Dengan Tim Yang berada Di Bandung Wildlife Pak Sekarang Sudah kembali Lagi Konsepnya Ya guys Edisi Agak lain Edisi Ngobrol-ngobrol Bersama dengan Ajordi Di dalam Kandangnya Esan Dan Jinora Sekian Saya dahulu Untuk apa yang dapat Bang Min Update pada Kesempatan Hari ini Dan untuk Kalian semua Jangan Sampai Ketinggalan Updaten terangat Dan terbaru Lainnya Dari channel ini Channel teaser update Yang belum subscribe Segera subscribe Dan jangan lupakan Untuk notifikasinya Bang Min Ucapkan terima kasih See you besok pagi Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax